Oh ya tadi kita baru saja selesai ngecas di Atria Hotel ini dia Nah kita mau ke IP charger berikutnya enggak jauh dari sini mumpung di sini lokasinya ada di Fem Hotel Garding Serpong Hai ini kita coba klik dulu ya detailnya Hai tunggu sebentar ini dia chargernya ya kita lihat ada yang rusak atau enggak nih yang 22kw tadi ada kita langsung jalan aja ke lokasinya kita klik Google Map Hai lokasinya ada di jarak 1,7 km dengan waktu tempuh 6 menit langsung aja kita pilih start ya Nah ini dia sudah muncul ininya rutenya yuk kita jalan Hai sekalian kita putarin dulu ya komplek ini sebentar sebetulnya lewat mana ini head north west Oh head north west kemana ya Oh Hai ada yang ke kiri ya hai 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 belakang ya guys nih sesuai dengan Google Map hai 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 ooooh luas juga ya Hai baru tahu kita Hai jadi itu bagian lainnya lewat bulet pad ini yang bagian dalam Hai jaraknya 4 menit ya kalau menurut Google Map kita diminta belok ke kiri hai 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 terus terang ini pengalaman pertama saya di daerah sini Hai tuh Hai jadi kita nanti belok kanan Oh ya ya Hai kei Hai in 200 meters turn right Hai kan saya punya saldo tuh Rp80.000 saya sorot nih pencet ini Pak dari sini di sini Pak mencet ini dan disuruh scan Aduh uh masuk nah terserah mau ngisi berapa 30 menit satu jam dua jam 7kwh 10kwh 20kwh 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 bebas pilihannya cuman ini lemot ini saya cuma mau bikin video aja jadi saya pilih 7kwh udah di start nanti bunyi dia nah udah ngecas begitu aja pak oke sekarang kita ngecas di frame hotel ini posisinya ada di sini ya ini sama dengan video-video kita sebelumnya charger nya sama persis ada versi 7 ya ada versi 22 ini kita lihat ke indikatornya ya biasanya 22 tapi tercatat cuma 11 bahkan 10 kita lihat ya tuh bahkan tidak ada indikatornya ya memang nih kadang-kadang ini suka nggak muncul ya jadi ini dia guys lokasinya ya ada di frame hotel ini boulevardnya kalau nginap di sini bisa ngecas walaupun angkanya tidak impressive ya yang saya kritik display nya tidak informatif karena arus dengan tegangan belum dikali arus sama tegangan kalau dikali itu sama dengan daya ya kalau rumus fisikanya P sama dengan I kali V ya tadi angkanya nggak ada tuh di monitor nanti kita coba cek lewat aplikasi apakah muncul atau tidak ini durasi yang sudah terisi baru 0,36 KWH yuk kita buka aplikasinya ini dia data sudah mulai terlihat angkanya 0,46 biaya yang sudah dicasat 1200 durasi sudah 3 menit yuk kita cek sebentar jika sudah selesai kita sudahi saja sebentar kita lihat apakah oke sebentar saya tunjukkan chargingnya cuma 10,7 atau sekisaran 11 ternyata memang sama semua ya tidak 100% kita masih ada satu tempat lagi yang mau kita datangin kita sudahin saja ya videonya kita stop melalui aplikasi sekarang angkanya 0,67 bergerak 0,7 kita hentikan di angka 1 saja ya supaya kelihatan sebetulnya 1 KWH itu di cas berapa dan waktunya berapa durasinya kita tunggu sebentar hingga angkanya mendekatin 1 iya oke ini sudah mau mendekati angka 1 kita tunggu ya nah itu kita stop ya angkanya di 2,797 durasinya 5 menit 50 oke ya kita cabut sekarang setelah video IPCUS ini rasa-rasanya saya perlu memberikan lebih banyak informasi ya terutama mengenai colokan charger yang ada di mobil jadi sebetulnya kalau dilihat sekarang cuma ada 4 colokan ya yang di mobil Indonesia ini yang beredar di Indonesia pertama colokan AC tipe 2 ini yang paling banyak kemudian ada GBT itu khusus punya Walling RIP yang kemarin baru rilis kemudian ada juga yang versi DC ini CCS2 untuk Eropa dan Korea CADEMO untuk Jepang nah biasanya ada yang kayak Jepang itu dia kombinasi ya kiri kanan gitu ya ada colokan AC ada DC sementara khusus untuk Ionic pipe dia itu kombo ya bisa jadi tipe 2 tapi dibuka bawahnya bisa jadi CCS2 kemudian untuk colokan AC tadi itu adanya di charger yang kita peroleh dari pembelian itu yang yang level 1 itu ya itu colokan AC ya teman-teman kemudian ada lagi yang wall charger yang biasanya jadi bonus kalau untuk Ionic pipe kalau untuk di walling RIP dia disuruh beli lagi kalau nggak salah nambah 15 juta nah nanti ya AC ini masuk ke dalam mobil tidak 100% diterima nanti di komper terdulu oleh onboard charger dirubah menjadi arus DC sementara untuk DC itu tidak perlu di kompersi jadi kalau misalnya 50 langsung di charge masuk ke baterai angkanya 50 jika 25 masuk ke dalamnya tetap 25 nah sekarang terjawab ya kenapa saya nge charge pakai charger 22 tapi kok masuknya cuma 11 karena memang sebetulnya limit untuk Hyundai Ionic pipe yang long range yang long range itu 11 KW kalau yang normal itu 10, berapa gitu nggak nyampe 11 KW nah dari situlah terjawab kalau kita nge charge di tempat umum lebih baik kita nge charge pakai charger DC saja jangan pakai charger AC kenapa ya jatuhnya lama rugi apalagi kalau kita nge charge di charger yang dihitung berdasarkan menit ya kita rugi nah charger AC paling tinggi itu 43 KW dan satu-satunya mobil listrik yang support itu Renault ZO Q90 yang sudah discontinue ini adanya di gambir kalau nggak salah charger-nya saya pernah lihat yang 43 KW kemudian untuk 22 KW yang tadi saya coba di video ini itu sebenarnya cuma Tesla sama Renault ZO yang support sama BYD nah BYD itu adalah salah satunya contohnya yang kemarin ada di video saya BYD ini cuma support colokan AC ya dan kalau nggak salah dia support maksimal 22 KW untuk speednya disitulah kenapa sebetulnya kita nggak boleh ngambil charger AC terutama untuk Hyundai Kona dan Ionic Pipe sebetulnya karena sebetulnya itu jatahnya si BYD ini karena kalau dia dipakai dia nggak bisa ngecas padahal dia lebih membutuhkan daripada Ionic Pipe atau Kona yang sebetulnya support pas charger satu lagi yang membutuhkan charger AC karena dia nggak support DC adalah Wuling RIP ya dialah nanti yang sebetulnya butuh charger AC yang ada di seperti IPCUS itu ya jadi pengguna IPCUS rasa-rasanya cuma Wuling RIP dan BYD apakah Ionic Pipe bisa pakai IPCUS tentunya bisa tapi ya jangan karena itu kan jatahnya mereka yang tidak bisa menggunakan charger DC oke sekian video dari saya semoga membantu sampai jumpa di video berikutnya terima kasih